PT Media Nusantara Citra TBK atau MNCN memperkuat struktur organisasi perseroan dengan mengangkat Muhammad Zainul Masdi sebagai Wakil Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. Pengangkatan ini disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Ada penambahan komisaris, yaitu Wakil Komisaris Utama, PADGB. Muhammad Zainul Masdi saat ini tercatat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia. Di bidang akademisi, ia menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Hamzan Wadi sejak 2007 hingga sekarang. Bergabungnya TGB diharapkan makin mempersolid kinerja dan tata kelola perseroan dengan pertumbuhan yang semakin kuat. Sepanjang 2021, kinerja MNCN sebagai grup media terbesar dan paling terintegrasi se-Asia Tenggara, kian melesat. MNCN membukukan laba bersih 2,57 triliun rupiah, naik 38 persen year-on-year pada 2021. Margin laba bersih meningkat menjadi 27 persen dari 24 persen di 2021. Pertumbuhan tersebut kombinasi dari peningkatan pendapatan digital perseroan yang tumbuh 106 persen year-on-year menjadi 2,007 triliun rupiah di full year 2021. Dan pendapatan non-digital yang naik 10 persen year-on-year menjadi 7,185 triliun rupiah. Kami bersyukur mampu ekspansi ke digital dengan cepat tanpa meninggalkan, melupakan basis TV yang terkuat, yang memang merupakan core daripada MNCN. Sekarang sudah terbukti berkembang cukup pesat, baik itu RJT+, baik itu Vision+, baik itu portalnya, dan sebentar lagi akan dilunjurkan games juga, sosial medianya juga sangat luar biasa. Kedepan, MNCN akan terus mengembangkan sayap yang menjadi perusahaan media digital berskala global. Kami sekarang menjajah lagi untuk kerjasama strategis dengan media digital internasional, undang-undang sejalan, karena kalau sudah masuk internet itu borderless, tidak terbatas wilayahnya Indonesia ya, karena internet itu kan global, jadi bisa merambah ke seluruh dunia.